bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo budaya salam kebajikan oke teman teman berjumpa kembali dengan bos terong channel infargan pertanian inovatif kreatif dan bermanfaat oke teman teman pada kesempatan hari ini saya akan mereview tanaman durian yang saya miliki ya teman teman jadi pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pemupukan terhadap tanaman durian yang saya miliki ya teman teman karena tanaman durian ini memang saatnya melakukan pemupukan di usia 3 tahun setelah tanam ya teman teman ini adalah durian yang akan melakukan pemupukan ya teman teman ini jenis durian adalah jenis durian musangking ya teman teman ini usianya 3 tahun dan sekarang saya akan melakukan pemupukan di durian yang saya miliki ya teman teman sebagaimana yang teman teman simak ini usia 3 tahun memang sudah tumbuh tinggi seperti ini ya jadi untuk tanaman durian yang saya tanam disini jumlahnya sekitar 30 pohon ya teman teman dari ke 30 pohon ini memang ada yang sudah berbuah ada yang masih dalam proses perawatan dan ada yang masih dalam proses penanaman ya teman teman selain durian disini juga kita menanam lengkeng kita menanam alpukat dan kita juga menanam pohon petai ya teman teman oke bagaimana caranya dalam melakukan proses pemupukan pada tanaman durian simak terus videonya sampai selesai dan bagi teman teman yang baru menemukan channel ini atau bergabung silahkan like komen dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat oke kita langsung melakukan pemupukan ya teman teman terhadap durian yang saya miliki ya teman teman dan kemudian apa saja pupuk yang kita gunakan dalam proses pemupukan tanaman durian yang kita miliki ya teman teman yang pertama saya menggunakan seperti biasa pupuk NPK 1616 jenis tawon ya untuk proses pemupukan durian yang saya miliki ya teman teman dan kemudian kita juga melakukan pemupukan atau melakukan perawatan ini dia ya teman teman kita menggunakan puradan agar ulat tanah yang menggerogoti akar tanaman durian yang kita miliki tidak memakan akar yang ada pada tumbuhan durian tersebut ya teman teman dan kemudian untuk penyeprayannya ya teman teman untuk proses penanganan kutu kebul saya menggunakan ini dia teman teman abacel ya untuk durian pun saya sama menggunakan abacel seperti yang sudah tampak dalam video saya atau sudah rilis di video saya dalam proses perawatan terong ataupun cabai saya tetap menggunakan abacel ya teman teman dan juga untuk penyeprayan berikutnya juga teman teman bisa simak saya menggunakan abgidor ya jadi ada dua macam untuk proses penyeprayannya ya dan kemudian untuk pupuk kandang atau kompos yang saya gunakan ini dia ya teman teman ini pupuk kompos organik bisa teman teman simak ini dia ya ini pupuk kompos organiknya ini satu karung harganya 15 ribu rupiah ya teman teman jadi satu pohon untuk durian saya menggunakan satu karung ya ini dia bagaimana teman teman simak ya jadi untuk per pohon kita menggunakan satu karung saja sudah cukup ya dan kalau memang teman teman ingin menggunakan jenis kotoran hewan seperti domba ataupun ayam petelur diperbolehkan ya untuk dalam proses perawatan tanaman durian yang teman teman miliki jadi khusus pecinta durian pada kesempatan kali ini saya akan mereview bagaimana cara merawat durian yang teman teman miliki agar durian itu tumbuh subur dan nanti berbuah lebat ya teman teman memang untuk proses pertanian kita memerlukan kesabaran dan ketelatenan karena kalau memang belum ada hasilnya kita tidak akan merasa puas ya tapi kalau memang nanti duriannya sudah berbuah dan kemudian duriannya matang kita melakukan pemanenan itu baru kita menjadi seolah menjadi seorang raja ya teman teman oke simak terus dalam proses cara bagaimana kita melakukan pemupukan terhadap durian ya teman teman oke kita lanjutkan ini dia ya teman teman penampakannya ya jadi untuk puradannya seperti ini ini untuk 2 kilo harganya di daerah saya adalah 45 ribu rupiah ya dan untuk NPK 16 per kilo disini harganya 25 ribu rupiah dan ini untuk pupuk kombos bisa teman teman simak ya ini sudah seimbang ini bahannya terdiri dari kotoran enggak kotoran kambing ya teman teman dan ini adalah kotoran sapi ya oke kita langsung melakukan pemupukan ya pertama yang harus kita lakukan adalah kita lakukan penaburan untuk puradan dulu ya teman teman kita lakukan penaburan puradan langsung saja di pohon durian yang kita miliki ya teman teman nah seperti itu jadi tipsnya adalah triknya adalah teman teman simak jadi di pohon durian ini teman teman jangan sampai ada kemudian tanah yang menguruk atau terjadi pengurukan terhadap pohon durian di tengah ini ya karena nantinya kalau sudah tanahnya keuruk ke pohon itu maka itu tidak akan bagus ya tidak akan maksimal untuk proses pertumbuhan durian yang kita miliki ya teman teman bisa teman teman simak seperti ini ya jadi ini untuk jenis durian musangking yang saya miliki ya sama itu pun juga musangking ya teman teman jadi disini jumlahnya ada 30 pohon ya teman teman dan ini spesial saya rilis saya review bagi teman teman pecinta durian yang ada di seluruh nusantara khususnya ya teman teman kita lakukan pemberian puradan sampai selesai ya teman teman oke setelah kita melakukan proses penaburan puradan maka kita lanjutkan ke NPK nya ya teman teman NPK ini sudah seimbang sekali ya untuk NPK 1616 sehingga untuk tanaman apapun kita menggunakan NPK 16 ini hasilnya akan bagus luar biasa untuk jenis tanaman apapun ya kemudian bang kenapa sampai ditabur ke pohonnya itu tidak apa apa ya teman teman untuk melakukan penaburan terhadap pohon durian yang kita miliki langsung ke pohon itu tidak apa apa jangan takut overdosis atau nanti tanaman duriannya cenderung mati karena dia tidak apa apa untuk langsung kena pohon ya teman teman untuk NPK 16 nya oke kalau sudah selesai seperti itu maka kita langsung lanjutkan ke pemberian pupuk kompos pupuk komposnya langsung saja ditaruh atau ditanam di tanah dekat pohonnya ya teman teman ini jadi ini sudah melakukan pembersihan pengurukan ya seperti ini kita langsung melakukan penyiangan untuk rumput rumput liarnya ya teman teman ini dilakukan terus ya setiap pohon sampai nanti selesai ya teman teman kita rutin melakukannya per 3 bulan sekali atau per 4 bulan sekali itu tidak apa apa ya teman teman agar tanaman durian yang kita miliki tumbuh subur ya teman teman oke setelah itu barulah kita melakukan penyeprean ya teman teman kita akan melakukan penyeprean terhadap durian yang kita miliki ya jadi nanti kita akan melakukannya lagi ini usia 3 tahun tetapi ini yang kaki 3 ya teman teman ini kaki 3 tumbuh besar ya cepat tumbuh besar sekali untuk tanaman duriannya ya teman teman nah barulah kita melakukan penyeprean ya teman teman kita diseprean dengan menggunakan abacel agar kutuk kemul yang ada pada tanaman durian yang kita miliki itu menjadi daunnya nanti sehat ya teman teman jadi kita dua kali mempuny Sok atas hmm buah ok above meletati Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses perawatan durian yang kita miliki ya teman-teman Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar Bagaimana cara perawatan dalam proses perawatan durian, perawatan terong, dan perawatan cabai atau perawatan yang lainnya ya teman-teman Karena kita disini channel dibangun hanya untuk berbagi masalah info ragam pertanian Inovatif, kreatif, dan bermanfaat Oke, terima kasih Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!